Nah Dilan ya Dilan ya Biar enggak dilanda kemiskinan Ah siap Hello Earth, welcome back with me and Deep Project and we are DIR All summer and I get Jadi hari ini berhubung motor gue udah beres Vespa udah berhasil kerakit kembali dan gue baru aja drive sampe ke bengkel biasa andalan gue dan anak-anak motor nih langsung aja nih Vespa nya gue udah jadi tapi gue gak mau langsung present soal Vespa karena gue juga mau kasih kabar kalo disini gue pun terbiasa dan pewe banget menaruh motor gue untuk di detailing dirapikan eh pembalap mau kemana pembalap Aduh guys ini dia Mr. Shawa seperti biasa andalan gue pokoknya jangan lupa bersih-bersih motor mobil biar cantik dipakainya enak bersih itu sebagian dari iman bener gak jadi kalian jangan lupa ya guys ini gue kenapa selalu ngepromosiin tempat ini karena gue pun pewe banget naruh motor gue disini pulang-pulang itu pasti secara gue demen banget rakitan bagus rapi itu udah lah pokoknya gue gak bisa ngomong apa-apa lagi disini mantep banget pokoknya kalian boleh ke point instagramnya jangan lupa follow aja dulu guys follow ya at clearup.cirbon ya pokoknya tuparef ya biar kita sama-sama meramaikan dunia permotoran yang mantap dan ini gue langsung aja ngebahas soal si kenny karena kenny kemarin akhirnya gue udah open-openan ke nyokap gue yang sebenernya gue tuh gak boleh naik motor guys tapi ya puji Tuhannya nyokap gue menerima dan gue dikasih naik motor di sekitar wilayah parkiran rumah akhirnya gue titipin lagi nih si kenny kesini karena gue pengen bikin motor ini bener-bener apa ya pengennya satu rapi kedua ada spek sekarang mikirnya gini guys kalau kita asal speknya luar biasa mesin kencang modifannya pakai barang-barangnya wah tapi motor tuh gak bersih kerakitnya rapi gue kayaknya enggak deh guys mendingan gue standar tapi rapi gitu guys jadi balik lagi kebersihan adalah sebagian dari iman guys jangan lupa makanya gue CS banget sama tempat sini gue rekomendasiin banget karena ya gue pewe banget sih ngerapihin motor-motor gue disini gue pewe banget karena ya balik lagi bedanya bengkel detailing dengan bengkel modif seperti kita itu ada tentunya gak seperti yang kalian pikir so ini bedanya tuh si kenny udah terduduk manis sudah dilepaskan semua ini pelek ban udah take out semua guys dan ban belakangnya pun gue take out kenapa? karena gue gak mau lihat ada karat-karat atau gak lumpur-lumpur yang tertanam di motor ini karena gue bangun di motor juga udah kerasa di masalah bodinya gue udah ya penuh perjualan guys dan lanjut aja ngeliat si kon bengkel sini ini anak-anak setan semua disini Hai Diki Hai eh 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 mau kemana aduh pembalap nih seru-seru aja nih seru-seru aja nih dan disini mister syawal pun sedang mengecek motor ini motor Dilan nah Dilan ya Dilan ya biar enggak dilanda kemiskinan ah siap gitu katanya nah ini ada lagi manusia sesepuh halo guys ini namanya mister igun jadi kalian yang pengen beli-beli motor kalau enggak beli-beli cewe boleh enggak bang enggak boleh lah enggak boleh ya pokoknya nanti ada satu vlog dari gua gua main ke tempat dia nih gua mau kasih unjuk cerbon juga gak kalah dengan kota-kota lainnya karena ada beberapa motor si penandoi yang bikin aduh gua sih ngeces banget gitu salah masuk sarang gua disini salah banget ini balik lagi ketongkrongan seperti biasa ada halo dewan penasehat nah jangan lupa follow smoke engine ya pokoknya kalian cayu majok kuning atau luar kota mau gabung-gabung atau fotonya di post di instagram juga boleh ya pokoknya tag aja jangan lupa hashtag mention nanti di repost ya pokoknya salam jangan lupa subscribe juga ya oke thank you ada bapak set boy dibalik ini bapak set boy hai say hai dong say hai dong hai hai si ganteng kita-kita disini ada bapak set boy jangan lupa gas full rem sedikit oh gas full rem sedikit kata bapak set boy ya ini berhubung lagi banyak yang manasin lu atak disini biar gak ngeganggu gua gua langsung present dan ke topik gua sebenernya yaitu soal vespa gua dan sebelum lanjut gua minta kalian untuk follow 5 instagram kita dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan tentunya membuat gua semakin semangat dalam menciptakan vlog jadi langsung aja tuh motornya di belakang gua untuk lebih detail gua balik kameranya buat kalian oke guys udah gua balik kameranya dan ini adalah penampilan vespa sprint gua bisa dibilang ini motor cukup belum berumur ya masih baru dan kalo diliat dari sisi eksterior yang kemarin gua lakuin adalah satu nih semi single sheet gua bungkus pake warna merah maroon dan gua menambahkan aksen-aksen karbon yang ciptaan earth sendiri ini adalah marble carbon jadi ini gua ganti dan tentunya cover forknya juga gua ganti ditambah lagi gua pasangin brembo ya ini jadi ini brembo bukan sembarang brembo yang monoblock kayak di pasaran banyak nih kenapa? karena ini adalah brembo copotan moge yang kodenya VR jadi menurut gua kenapa gua pilih brembo ini karena brembo ini aneh bentuknya satu itu karena melengkung ya lihat permukaannya juga melengkung tidak lurus seperti brembo-brembo monoblock biasanya tapi kekurangannya adalah brembo ini hanya bisa terpasang di vespa yang kaki-kakinya masih trivy guys jadi bedanya trivy dengan iGate itu kerasa banget ketika kalian mau pasang brembo yang seperti ini jadi kalian harus beli adaptor ini adaptor ini kisaran angkanya sekitar 2-3 juta kalian bisa mendapatkan dan mencarinya di online store gitu guys dan yang kemarin gua ganti-ganti masalah karbon ini gua ganti karbon nih ini juga karbon monster juga karbon dan ini guys yang menurut gua ini penting banget se-seh standarnya ya standarnya gua ganti krum jadi untuk memberikan penampilan si vespa ini lebih clean dan classy-nya pun masih dapat gua gak ngerti sebenernya ini motor gua tuh alirannya apa boleh kalian komen di bawah komen ini alirannya apa tapi menurut gua ini adalah ariran vespa yang classy sporty jadi tampilan segini gua masih mempertahankan nih aksen-aksen krumnya masih ada semua lengkap dan kenapa gua titik disini lagi karena disini bisa membersihkan dan membantu mengkincongkan motor-motor kesayangan kalian jadi jangan lupa datang lagi itu yang suhu bengkelnya masih melihat-lihat masih jalan-jalan nah ya dilanjut lagi gua mengganti spek bannya spek bannya spek bannya yang gua sekarang pakai adalah depan itu upsize belakang upsize jadi tadinya vespa gue tuh 110 dan 120 di belakang sekarang naik semua depan itu 120 belakang 130 jadi tentunya ini lebih padat dan misi banget gitu ditambah pelak yang gua pakai adalah marus tampilannya seperti ini kenal pot gua pakai akra profit karena suaranya gak terlalu kering dan ngebasnya juga dapat banget makanya gua pakai akra profit lihat tampilannya seperti ini guys jadi gimana menurut kalian ini sisi dari belakang tampilan seperti ini dan kesisi depannya seperti ini dan kalau di wilayah sekitar atas masih sama seperti spek sebelumnya bar end full zelioni gua pakai oke dan gua gak pasang spion kenapa karena gua lebih suka motor itu polos dan rapi seperti ini gitu menurut kalian gimana oke gak gua balik lagi kameranya buat kalian mungkin gua nge-review vespa gua itu udah beres baru segitu dan mudah-mudahan kedepan juga gua bisa meng-upgrade vespa ini lagi untuk lebih baik dan baik lagi ya mudah-mudahan juga dengan adanya produk yang kita keluarkan ini si marble carbon kalian bisa dapetin nanti kita bakal info kedepannya seperti apa dan tentunya gua bakal selalu info ke kalian semua oke mungkin gua gak bisa panjang lebar lagi gua minta pendapat gimana vespanya oke atau enggak boleh like-nya ditunggu sama gua dan tentunya jangan lupa kita punya lemah instagram dan ajak temen kalian untuk subscribe channel kami ini oke mungkin sekian dulu topik dari gua this is our topic and be the best on it guys see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax